Aku, pohon anggur sejati, dan Bapakku, tukang kebunnya. Ia memotong setiap rantingku yang tidak berbuah, dan setiap cabang yang berbuah dikurangi daunnya, supaya jadi bersih dan berbuah lebih banyak. Kalian sudah bersih karena ajaran yang kuberikan. Tetaplah bersatu denganku, dan aku akan tetap bersatu dengan kalian. Ranting tidak dapat berbuah sendiri. Kecuali jika ranting itu tetap bersatu dengan pohonnya, kalian juga tidak akan berbuah kecuali tetap bersatu denganku. Akulah pohon anggur, dan kalian ranting-rantingnya. Yang tetap bersatu denganku akan berbuah banyak. Tanpaku kalian tidak bisa apa-apa. yang sekarang tidak mau bersatu denganku akan dibuang seperti ranting dan mengering. Ranting seperti itu akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api, kemudian dibakar. Jika kalian tetap bersatu denganku dan sabdaku, mintalah apapun yang kalian inginkan. Pasti dipenuhi. Keagungan Bapakku dinyatakan jika kalian berbuat banyak. Dengan cara itulah kalian menjadi murid-muridku. Aku mengasihi kalian seperti Bapak mengasihiku. Tetaplah dalam kasihku. Jika kalian mentaati perintahku, kalian akan tetap dalam kasihku. Sama seperti aku mentaati perintah Bapakku, dan tetap dalam kasihnya. Semua ini aku katakan supaya sukacitaku ada pada kalian, dan sukacita kalian jadi sempurna. Inilah perintah dariku. Kasihi satu sama lain seperti aku mengasihi kalian. Orang yang paling mengasihi sahabat-sahabatnya adalah yang memberi hidupnya untuk mereka. Kalian sahabatku jika melakukan apa yang kuperintahkan. Aku tidak menyebut kalian hamba lagi, sebab hamba tidak tahu apa yang sedang dikerjakan tuannya. Kalian ku sebut sahabat, sebab aku memberitahukan semua yang ku dengar dari Bapak. Bukan kalian yang memilih aku. Aku yang memilih kalian. Dan menyuruh kalian menghasilkan buah yang banyak. Buah yang tidak dapat binasa. Maka Bapak akan memberi apa saja yang kalian minta atas namaku. Dan inilah perintahku kepada kalian. Kasi hilah satu sama lain. Kasi hilah satu sama lain. Kasi hilah. Kasi hilahnya. Kasi hilah. Kasi hilah.